Kali ini kita akan mencoba melakukan upgrade router OS Mikrotik Langsung ya, saya akan coba melakukan upgrade salah satu router saya Yang OS itu belum menggunakan versi yang terbaru Di sini saya masih menggunakan OS versi 6 ya Dimana sekarang sudah ada yang versi 7 Tapi saya masih pakai di versi 6 aja Karena saya lihat di grup banyak yang agak bermasalah ya Menggunakan versi 7 katanya banyak bugs Jadi saya tidak mau mengambil resiko Pada repot nantinya kan Saya akan cek di sini sistem package Di sini saya masih pakai versi 6.4.5 Kita akan lakukan check for update untuk meresah Di sini saya menggunakan yang stable Dan di sini tercatat ya Yang terinstall itu 6.44 Dan yang versi terakhir itu 6.49 Maka kita akan langsung download dan install Download dan install Maka di sini akan ada proses downloadnya di bawah Oke ini jalan Nah setelah proses downloadnya selesai Mikrotik akan otomatis restart Restart otomatis Oke ini di restart kita close aja Jadi kita akan tunggu Sebentar ya Kemungkinan prosesnya setelah Proses restartnya akan lebih lambat Sedikit daripada restart biasanya Karena dia akan melakukan upgrade langsung Otomatis Kita tunggu Kita tunggu Router OS nya masih loading Di sini kenapa saya melakukan upgrade Agar router OS yang saya gunakan itu Selalu yang terbaru Dan Dengan demikian maka celah Dari sisi keamanan Itu lebih baik gitu Lebih sedikit celahnya Karena selalu menggunakan Seri yang Selalu terbaru dan Selalu diperbaiki Karena saya selalu pakai yang stable Oke Lagi loading Kita tunggu aja ya Di sini saya connect nya pakai VPN Jadi saya pakai VPN VPN tunnel Oke kita tunggu Oke ini masih loading Belum up juga ya Oke Ini sudah berhasil loading Sudah login Dan Di sini sudah tercatat ya Versinya 6.49 Jadi sudah pakai versi yang terbaru Kita klik lagi Check for update Untuk memeriksa terakhir Oke disini sudah Yang terinstall 0.649 Dan yang versi terakhirnya Juga sama dengan Versi yang terinstall Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kita sudah berhasil melakukan Update Seri dari OS mikrotik yang kita gunakan Oke demikian Cara mudahnya Melakukan Update Pada OS mikrotik kita Sampai jumpa di video selanjutnya